Desa Warawar merupakan suatu desa di bawah lingkup kecamatan Asim Bagus dengan kawasan hunian berupa rumah kampung lahan luas dengan angka dominasi masyarakat berupa pelajar dari berbagai jinjang mulai dari jinjang SD, SMP, dan SMA Semua jinjang tersebut terdampak pandemi COVID-19 yang mengubah tatanan kegiatan sekolah digantikan dengan pembelajaran jarak jauh Pembelajaran jarak jauh ini memberi dampak besar terhadap kegiatan belajar siswa karena tidak semua siswa dapat menerima dengan baik cara belajar seperti ini Berbagai masalah yang dapat ditemukan dalam pembelajaran jarak jauh Salah satunya, rasa malah siswa dalam membaca buku Alasan umumnya tidak bisa meminjam buku karena tidak bisa berkunjung ke perpustakaan Kurangnya minat baca ini membuat saya berinisiasi untuk meningkatkan minat baca remaja dengan memanfaatkan teknologi yang ada Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah saya gambarkan Maka saya memilih untuk melakukan program kerja dengan judul Pemanfaatan perpustakaan online sebagai pendukung minat baca remaja di desa awar-awar Perpustakaan online yang saya pilih adalah IPUSNAS Pemanfaatan perpustakaan online sebagai pendukung minat baca remaja di desa awar-awar Perpustakaan online sebagai pendukung minat baca remaja di desa awar-awar Membasang aplikasi ini dengan lain di bawah kita untuk membaca buku Sejujurnya di tempat yang menunjukkan untuk menjaga pasi yang Di dalamnya, kita bisa menjadi pengembangan dengan pengguna-pengguna atau pembaca lain Fitur pertemanan ini juga dilengkapi dengan saran inbox untuk membeli pesan Lalu, bagaimana cara mendaftar menjadi anggota IPUSNAS? Yuk, simak! Pertama, kita mengunduh aplikasi ini di Playstore Caranya, kita buka saja Playstore Kemudian, ketik IPUSNAS di menu pencarian Setelah muncul, kita klik saja Kemudian, pilih install Setelah itu, kita tunggu hingga selesai menginstall Tunggu hingga sampai 100% Ketika kita pilih install Tunggu hingga selesai menginstall Aplikasi IPUSNAS sudah terpasang secara otomatis di bawah kita Setelah aplikasi IPUSNAS terpasang di bawah kita Kita langsung buka aplikasi tersebut Klik lanjutkan 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 Klik mulai sekarang Nah, untuk tampilan depannya nanti seperti ini Untuk mendaftar menjadi anggota Kita tinggal klik Garis 3 yang ada di pojok kiri atas Klik login sekarang Mendaftarnya bisa menggunakan akun Facebook atau email Di sini saya akan mencontohkan menggunakan email Tinggal klik alamat email Dan passwordnya Terima kasih telah menonton! Langsung klik selanjutnya Nah, karena saya sudah terdaftar sebelumnya Jadi tampilannya langsung seperti ini Untuk tampilan depannya seperti ini Sebelumnya saya akan mengenalkan beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi ini Serta fungsinya Setelah masuk ke aplikasi Kita akan menggunakan menu koleksi buku Ini merupakan menu koleksi buku Berlanjut ke sebelah kanan menu koleksi buku Yaitu menu e-pustaka Menu ini berisi koleksi e-book dari orang atau institusi tertentu Kita bisa bergabung di dalamnya untuk bisa membaca koleksi berengkau Dari gambarnya saja kita melihat siapa saja tokoh tersebut Sebelah kanan menu e-pustaka yaitu menu feed Menu ini kita bisa melihat kumpul informasi yang bersifat umum Ini menu rak buku Menu ini merupakan rak buku virtual milik kita sebagai menu Ini menu notifikasi Menu ini berisi notifikasi di e-postmas Biasanya berisi notifikasi ketika kita sedangkan terhitung dengan buku Itulah beberapa menu yang tersedia dalam aplikasi e-postmas Pertama kali melihat menu rak buku Mungkin kita akan bingung Karena menu ini menguat judul e-book share aja Bukan per kategori Untuk mencari e-book per kategori Kita cukup lewati Klik handapannya di ponjok kanan atas Barulah terlihat kategori e-book apa saja yang dimiliki Mulai dari fiksi hingga non-fiksi Lalu bagaimana cara meminjam e-book di busnas Caranya cukup mudah Kita tinggal mencari e-book yang diinginkan Saran saya gunakan fitur pencarian Yang ada di pojok kanan atas Nah cari e-book apa saja disitu Tinggal ketik Contohnya disini saya akan mencari buku Tentang kancil dan buaya Nah misalkan Saya akan menginjak Tinggal klik saja Dalam halaman detail buku Tersajari beberapa informasi Seperti jumlah salinan Dan besaran file Ketika jumlah salinan masih ada Langsung klik Tombol pinjam Klik populer Registrasi sekarang Masukkan password Kita Klik ok Ya Tunggu hingga e-book berhasil Tutup Tunggu hingga 100% Nah ini tandanya E-book sudah berhasil Kita unduh Atau kita pinjam Klik baca untuk membacanya Atau kita langsung buka Reptrak virtual Dan pilih e-book yang baru saja kita pilih tersebut Aplikasi ini dalam sistem peninjamannya Hanya berlaku selama 3 hari Dalam 1 hari kita dapat menunjam Sebanyak 3 e-book yang ada Di dalam aplikasi Kalau misalkan sudah jatuh tempur Tapi kita lupa untuk Mengembalikan e-book Maka e-book akan kembali secara otomatis Jika kita ingin mengembalikan Klik titik 3 Pada pojok kanan bawah Kemudian klik kembalikan Setuju Mengembalikan e-book minimal dalam waktu 24 jam setelah peminjaman Kalau kita meminjam kurang dari 24 jam Maka e-book tidak akan bisa dikembalikan Minimal baru bisa dikembalikan besok Nah, begitu cara meminjam Dan mengembalikan e-book di aplikasi e-book Jumlah judul e-book yang dimiliki e-book Ini memang keluan Tapi jumlah salingannya terbatas untuk setiap judulnya Apabila kita mendapati e-book itu habis dibinjam Maka kita masuk dalam daftar adrian Dan baru bisa meminjamnya Jika pengguna lain sudah selesai masa peminjamannya Jangan khawatir terlewatkan Karena Ibus Nas akan memberi tahu kita melalui menu notifikasi Fitur unik yang ada di aplikasi ini adalah status page Ini cara Ibus Nas mengapresiasi pengguna dengan membaginya dalam 3 level baca Yakni Newbie, Bookworm, dan Socialist Setiap pengguna baru tentu saja mendapat status Newbie Untuk naik ke level berikutnya Ada persyarat tertentu yang harus dipenungi Dari Newbie ke Bookworm Kita harus menekan profil Mengunduh minimal 10 e-book Membaca minimal 5 e-book Dan diposting minimal 5 komentar pada e-book yang selesai kita baca Dan Ibus Nas menjadi solusi bagi masyarakat yang kata-kata orang biara Dan waktu tidak sempat berkutuk Dan dipostarkan umum Saat mencari buku yang mereka inginkan Keberadaan Ibus Nas ini Diharapkan akan menunjuk minat baca masyarakat Indonesia Dalam membaca buku dalam forman digital Sekaligus meningkatkan budaya literasi dan pesanitar Aplikasi Ibus Nas ini Saya terapkan kepada remaja di desa awar-awar Dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca Setelah beberapa pekan saya menerapkan aplikasi Ibus Nas ini Ternyata sesuai dengan tujuan saya Minat baca remaja di desa awar-awar menjadi meningkat Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya e-book yang dipinjam Bahkan ada beberapa remaja yang mungkin meminjam salah satu e-book yang tersedia dalam aplikasi Ibus Nas ini Hingga ada beberapa remaja yang memanfaatkan aplikasi ini Untuk menambah wawasan adiknya Tentu saja dengan cara meminjam e-book cerita anak Kemudian membacakannya kepada adiknya tersebut Hingga menjelaskan beberapa klien moral yang terdapat dalam cerita yang baru saja dibacanya Tidak hanya itu Ada beberapa remaja yang mengenalkan aplikasi Ibus Nas ini kepada temannya Sehingga informasi tentang pentingnya mengetahui aplikasi Ibus Nas ini semakin luas Ada pula remaja yang meminjam e-book cara berternak kambing Kemudian membacakannya kepada kakeknya Agar sang kakek lebih mengetahui cara-cara berternak kambing yang benar Ada beberapa yang meminjam e-book resep masakan untuk mamanya Agar sang mama belajar untuk mencoba resep baru dalam masakannya Hal tersebut cukup membuktikan bahwa penerapan aplikasi Ibus Nas ini Tidak hanya bermanfaat kepada remaja di desa awal-awal Yang menjadi sesaran Dalam menerapkan dan mengoperasikan aplikasi Ibus Nas kepada remaja di desa awal-awal ini Tidak serta-merta berjalan lurus Ada beberapa kendala yang berhitung bisa dikecahkan bersama Kendala tersebut mulai dari sendir yang buruk Hingga ada beberapa remaja yang berupa dengan salah satu fungsi yang bersama-sama Untuk masakan sinyal Kami memutuskan untuk menunjam e-book saat sinyal sedang baik Atau menggunakan jaringan wifi milik salah satu remaja di desa awal-awal Sedangkan untuk beberapa remaja yang lupa dengan fungsi dari menu yang tersedia dalam aplikasi Ibus Nas Saya mencoba untuk menjelaskan ulang menu-menu tersebut Mungkin hanya itu kendalanya selama beberapa pekan penerapan aplikasi Ibus Nas di desa awal-awal Selebihnya kegiatan berjalan dengan lancar Pada suatu kesempatan, saya memberikan paket data kepada remaja desa awal-awal Dengan tujuan untuk menambah semangat minat bacanya Itulah program kerja yang saya lakukan di desa awal-awal Menurut saya, program kerja yang saya lakukan di desa ini berhasil Karena melihat dari meningkatnya minat baca sasaran Serta manfaatnya bagi lingkungan sekitar sasaran Dan menurut saya, sejauh ini aplikasi Ibus Nas cukup efektif diterapkan di desa awal-awal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!